Sudah tentu, meskipun ini tidak termatuh, kami tidak ingin membiarkan PKS sendirian dalam siap dewasi perpolitikan yang sekarang ini. Biarlah nanti muncul gagasan-gagasan alternatif untuk kebaikan bangsa dan untuk kebaikan kualitas demokrasi ke depan. Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita ambruk hanya karena banyak orang berduyun-duyun menuju kepada kekuasaan. Kita tetap harus berkomitmen membangun sebuah demokrasi yang hebat dan jangan membiarkan penguasa atau pemerintah siapapun yang berkuasa sendirian sehingga kemudian salah arah.